Hi everyone, here's me again Anies Welcome back to my channel Kali ini aku mau nge-review produk dari Biore UV Tone Up So, kalo kalian udah liat Aku kok ungu-ungu gitu ya Pakaiannya, karena ini aku pengen Matchingin sama produk yang akan aku review By the way, gitu Ini ungu, udah ungu Yang aku akan review juga warnanya ungu Dan katanya sih Ini warna teksturnya Juga akan ungu So excited banget aku Dan kalian ngeh gak sih Kalo sekarang-sekarang ini warna ungu Atau kayak lilak itu lagi in banget ya Jadi orang-orang tuh Uceng-uceng banget kalo pake everything Yang berbodongan ungu, aku suka banget Oke, kita back to topik kita hari ini Yaitu Aku baru aja beli ini temen-temen Ini adalah Biore UV Tone Up UV Milk UVnya banyak banget gitu kan Ini judulnya Biore UV Di sini ya Biore UV Tone Up UV Milk lagi That's the title Kalo misalkan kalian Ngeh ya temen-temen Bibir aku kenapa gak rata Lip balmnya Ini karena aku lagi harpes Kamu pernah gak sih Kayak Kena harpes gitu Di sekitaran bibir kamu Aku sering banget temen-temen To be honest Sering banget Mungkin karena aku juga Banyak Gonta ganti ya Pake lipsticknya Jadi aku Sangat sering terkena Herpes Dan aku tuh pake Salep namanya Apa ya Nanti aku kasih tau aja Di description box Kali aja ada yang Kayak aku juga Dan butuh salepnya Anyway temen-temen Biore UV ini Harganya memang cukup mahal Ya Ya you know Produknya Biore sunscreen itu Di atas 100 ribu gitu Jadi ya Warning Ini harganya lumayan Harganya 100 ribu ke atas Aku beli lagi Diskon gitu Di social store Ini aku dapetin Dengan harga Sekitar 94 ribu rupiah Untuk 30 mili aja Untuk packagingnya Seperti yang kamu lihat Ini bener-bener Eye catching banget ya Temen-temen Warnanya lagi In banget Warna ungu Lavender gini Terus bungkusannya Simple sekali Gak pake basa-basi Dia udah langsung Klem yang ada di belakang Ya Semua keterangan Informasi Produknya ada di belakang Semuanya lengkap Udah aku baca Dan Produknya sendiri Ini menurutku tuh Kayak cuma Segenggaman tangan aku Artinya apa Artinya dia akan mudah Dibawa kemana-mana Kayak Gak makan tempat Sama sekali Terus dia ramping banget Temen-temen Dan kecil Aku sungguh suka sama Konsep packagingnya ini Dan bottle-nya ini I love it so much Gitu kan Jadi Bagus banget Untuk traveling Rasanya tuh Enak banget Kalo buka Sesuatu yang baru Gitu gak sih temen-temen Aku suka banget Kalo buka Sesuatu yang baru Dia kayak di plastikin gitu Oke Cuma segini doang Ini bahasanya Jepang semua Karena memang diproduce di Jepang Terus simple banget Depannya Biore UV Tone up Milk UV SPF 50 PA Plus Plus Ada 4 ya Plusnya Kita akan buka Kita akan lihat sama-sama Teksturnya kayak gimana Temen-temen Dan tubenya kayak apa Oke Tubenya seperti Sunscreen skin aqua Kayak gini Let's try Uh Dia cair banget Dia cair Dan dia Warnanya agak keunguan Dan nge-pink gitu Oh dia rainy banget Tuh dia rainy sekali Oke teksturnya seperti ini Temen-temen Wanginya Kayak Wanginya itu Kayak ada alkoholnya Yes Dia include alkohol Di dalam sunscreen ini Kayak kita akan Coba Di tanganku Wow Di tanganku Di tanganku Ngerasa kayak Dingin gitu Kayak ada mentolnya Oh Kayak ada efek Dingin mintinya gitu Cooling sensationnya Karena ada alkoholnya sih ya Jadi ya gitu Apakah kamu lihat Perbedaan Dia nge-claim Bisa mencerahkan Kulit kita Oh Kulit-kulit 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 Oke ini udah selesai Aku apply Aku blend Aku gak tau Kenapa temen-temen Ini pas aku blend Itu feelsnya Atau rasanya tuh Greasy banget Kayak Minyak banget gitu Di tanganku Untuk nge-blendnya nih Semua tanganku Kelopaknya ini Eh kelopak Apa sih Semua telapak tangan aku ini Berminyak banget Abis nge-apply Atau nge-ratain Sunscreennya Terus Disini Ini gak pake sunscreen Ini pake sunscreen Menurutku Efek mencerahkannya Kurang dapet ya Temen-temen Gak ada efek yang mencerahkan Banget gitu Kayak pake sunscreen Biasa aja Gak pake Embel-embel tone upnya Sama seperti aku pake sunscreen Yang gak ada tone upnya Gak ada efek yang mencerahkan Atau kayak apa Itu Gak ada Biasa aja Kayak begini-begini juga Muka aku gak ada cerah-cerahnya Sama sekali Yang ada cuma kayak Agak glowing aja gitu ya Karena minyak Ini tuh kayak minyak Ini feels Atau rasa Kayak berminyaknya Itu temen-temen Gak gitu Heboh banget sih Gak kayak sunscreennya Wardah yang warna orange Yang terbaru itu Gak sampe segitu Minyaknya Cuma Ini tuh lama-kelamaan Si minyaknya itu Lama-lama kayak Velvety gitu Efeknya Jadi kayak Berminyaknya tuh agak berkurang Dan tinggal ngehalusin aja gitu Yang aku rasain segitu Jadi awalnya aja Itu kayak Berminyak gitu Kayak gak nyaman di kulit Tapi ini lama-lama Pas aku pegang-pegang Kulit aku Dia jadi kayak Velvety Semi matte gitu Jadi kayak Berminyaknya tuh lama-lama Ilang Dan Yang aku perhatiin Efek mencerahkannya Datang setelah Beberapa Menit Dipake Setelah beberapa detik Dipake Kayak bukan Pada saat kita selesai ngeblend Itu keliatan Mencerahkannya tuh Enggak pada saat itu Tapi Setelah beberapa Menit kemudian Nah ini Kau bisa liat Muka aku agak Kelihatan cerahan dikit Tadi Jadi Menurutku Itu Yang aku rasain Dari sunscreen ini Lama-lama Enggak kerasa Berminyak sama sekali Fine banget Enggak ada rasa Gatel Di jidat aku Biasanya Kalo aku gak cocok sama Sebuah sunscreen Yang SPFnya 50 itu Biasanya disini tuh kayak Gatel Dan pengen garuk banget Tapi ini gak sama sekali Fine banget Oke Ini berminyaknya Bener-bener hilang Sama sekali Udah gak kayak Berminyak sama sekali Dan nyaman banget Dipakenya Ringan sekali Dan efek mencerahkannya Datang setelah Beberapa menit Yang aku tadi jelasin Nah itu keliatan banget Sekarang aku Merasa Kulit aku jauh lebih terang Dan Dia terangnya Cukup oke Natural Gak lebayang Sampai kayak putih Banget gitu Enggak Cuma Efek mencerahkannya Udah dapet banget Oke Aku suka sama produk ini So far Oh iya Aku juga pengen Menjelaskan ke temen-temen Ini ingredientsnya Dia mengklaim Itu dia punya Hyaluronic acid Dia punya Hyaluronic sodium Hyaluronate Gitu Artinya Dia bisa Melembabkan kulit kita Atau bekerja sebagai Moisturizer Di kulit kita Walaupun dia ada Alkoholnya Temen-temen Tapi dia juga ada Hyaluronicnya Jadi bisa Melembabkan kulit kamu Dan jangan khawatir untuk Kulit kamu akan kering Aku personally Kulitnya itu oily skin Banget ya Parah Tapi kalau pakai ini Tidak berminyak Dia juga ngeklaim Dia akan mengurangi Minyak yang berlebihan Dia mengklaim Sendiri Si produk ini Dan dia ada Glycerinnya Glycerin dimana Yang aku tadi bilang Tadi Ini kok efeknya ada Kayak velvety Semi matte gitu Dan bener Dia bisa menghaluskan Kulit wajah kita Karena ada Glycerinnya juga Di dalamnya gitu Dia ada Parabennya juga Temen-temen Perlu kamu ketahui Dia ada Parabennya Dia ada Alkoholnya Dan dia tidak bisa Dipakai untuk Kamu Atau Seseorang yang Kulitnya itu Sangat sensitif Dan juga Punya Masalah kulit Eczema Dia juga ngeklaim Katanya dia Waterproof Temen-temen Dia udah di uji Coba selama 80 menit Gitu Dan dia bilang Ini non-comandogenic Tapi tidak Di uji Secara sepenuhnya Jadi Di beberapa orang Ini bisa Bisa juga Menimbulkan Komedo Jadi gimana caranya Biar gak jadi Komedo Kalau kita pakai Sunscreen Kita harus Bersihin Kalau udah selesai Pakai sunscreen Kita harus bersihin Pakai facial wash Bisa Pakai micellar water Juga bisa Atau oil cleansing Juga bisa Wow Ini Wow Ini bagus banget Temen-temen Ini gak pakai Lighting apapun Natural Natural matahari aja Dan aku ngeliat Ini mencerahkannya Oke juga nih Kayak natural banget Lebih Lebih Apa ya Lebih Suka aku Sama Lebih suka Cantik banget Jadinya Efeknya di kulit Dan gak ada Berminyak sama sekali Kayak udah Made Banget Dan ini cocok banget Untuk kulit aku Yang berminyak Gitu Dan efek Kayak glownya Suka banget Dan gak ada Berminyak sama sekali Dan gak greasy Nyaman Nyaman banget Seriusly Ini nyaman banget Si sunscreennya Dipakai Dan kalo misalkan Kamu pake temen-temen Harus di shake dulu Kayak gini Biar semua bahan-bahannya Ngeblend Dan kalo Didengerin Ada bunyi-bunyi Gitu Oke temen-temen Itu aja Informasi yang bisa Aku kasih ke kalian Semoga Membantu Kalian Untuk cari sunscreen Semoga Ini bisa bermanfaat Untuk kamu Yang lagi cari sunscreen Dan kulitnya berminyak Kamu bisa cobain Rekomendasi aku Si Biore UV Tone Up Milk Ya SPF 50 PA++ Dan dia Gak bikin berminyak Sama sekali Dia gak Gak lengket Sama sekali Dan nyaman banget Harganya pun juga Ya Lumayan ya Harganya 100 ribuan Jadi kalo kamu punya budget Lebih Unit This One So much Oke Kayaknya segitu aja Dulu review aku Terima kasih temen-temen Yang udah nonton video aku Sampai sini Jangan lupa untuk Like video aku Dan subscribe channel aku See you next time Bye